Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, didesak ikut meminta maaf atas tindakan rasialisme yang dilakukan rekan-rekannya usai menjuarai Copa America 2024. Argentina menjuarai Copa America 2024 usai menang 1-0 atas Columbia di Stadion Hard Rock, Florida, Amerika Serikat, Minggu, 14 Juli 2024, atau Senin, 15 Juli 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Namun, nyanyian bernada rasisme terdengar dari para pemain Argentina. Hal itu terdengar dalam siaran live di Instagram Enzo Fernandes. Enzo Fernandes sebenarnya langsung mematikan siarannya. Tetapi video itu sudah tersebar di media sosial. Nyanyian itu merujuk ke para pemain Timnas Perancis keturunan Afrika dan negara lain, yang berpaspor Perancis. Selama siaran live Enzo Fernandes dan para pemain Argentina terdengar menyanyikan sebuah cantrasis yang selama ini dinyanyikan supporter untuk mengejek Timnas Perancis. Tindakan tersebut menuai kemarahan berbagai pihak tak terkecuali rekan se-Tim Enzo Fernandes di Chelsea, Wesley Fovana. Ia membagikan video itu di Instagram stories dengan keterangan, sepak bola pada tahun 2024, rasialisme tanpa hambatan. Federasi sepak bola Perancis telah melaporkan hal tersebut ke FIFA. Enzo Fernandes pun sudah meminta maaf dan Chelsea memulai penyelidikan untuk sang pemain. Namun, belum terdengar permintaan maaf dari Federasi Sepak Bola Argentina. Subsekretaris Olahraga Argentina, Julio Garro, mendesak Presiden AFA dan Lionel Messi ikut muncul dan meminta maaf, Messi kabarnya tidak berada di dalam bus saat Enzo Fernandes dan kawan-kawan berulang. Sebab, ia tetap tinggal di Miami untuk memulihkan cederanya. Selain Chelsea, FIFA juga akan melakukan investigasi soal video para pemain Argentina yang melakukan nyanyian rasis.